hai oke ini adalah hasil masakan kita hari ini tongseng ayam ala artonis chicken artonis chicken artonis kitchen ya video tutorialnya bisa dilihat di YouTube ya Oke jadi dapat di masakan kan panas 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 tongseng ayam ya selamat datang kembali di artonis channel Terima kasih ya sudah menonton video-video saya kalau saya lebih senang lagi kalau teman-teman bisa share video saya sehingga banyak yang tonton Oke hari ini kita mau masak tongseng ayam saya punya ayamnya nih ini paha ayam jago dia jadi beratnya sekitar hampir setengah kilo ya sudah potong-potong sudah cuci lebih bersih nah ini bahan utamanya Oh iya lupa kol-kolnya saya udah siap barusan beli nah dia ini dia kolnya nanti kita potong biasanya kan kalau bikin tongseng itu bahan utamanya adalah ayam kambing boleh ada ayam ada kol bumbu-bumbunya adalah sebagai berikut bumbu yang dihaluskan yang paling terutama ini ya bumbu halusnya itu ada bawang merah bawang putih ada jahe nih lengkuas ini kunyit kemiri ini terus cabenya saya ada ulek sedikit sama ada ketumbaran ini kita haluskan nah ini bagian dicemprung-cemprungin nanti ini diprek aja dicemprungin aja daun bawang tomat daun jeruk sama ini Oke bumbu-bumbunya nanti ada lada ada kaldu kecap saya kasih santan juga nanti Oke saksikan prosesnya setahap demi setahap ya jangan dilewatkan Oke kita haluskan dulu bumbunya Oke jadi ini kita ulek ya bumbu halusnya yang tadi saya udah sebutkan tadi itu ulek sampai halus terus Oh iya terima kasih lo sudah setia menonton video-video saya dukung terus ya bagi yang belum subscribe yo monggut subscribe terus tekan loncengnya jadi kalau ada video terbaru dari saya langsung dapat notifikasi gitu loh jadi nggak ketinggalan video-video terbaru nanti masakannya makin banyak kok Oke terima kasih sudah men-support channel ini jangan lupa ditonton terus ya jadikan dapat ide-ide masakan Oke sudah selesai udah halus ini kita akan tumis cabenya bahan bumbu halusnya dengan ayamnya Oke kita lanjut menumis Oke sekarang bumbunya kita tumis langsung aja dari wadahnya ini 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 kita tumis sampai wangi 掰 ini 혼i ini tersebut masukin daun jeruk Oke Terima kasih. Masukkan ayam. Ini kita masak sampai matanya. Sampai dia berubah warna. Setelah ayamnya berubah warna, kita tambahkan air ya. Ini kita masak sampai mendidih ya. Sampai matang lah kira-kira ya. Oke, setelah dirasa ayamnya sudah matang, kita masukkan kolnya ya. Kolnya sesuai-selera ya. Kita masak sampai matang. Terus bagi yang gak suka santan, boleh ini tinggal dibumbuin aja. Nah, tapi kali ini saya mau bikin tongsengnya ini pakai santan ya. Jadi, kali ini saya mau masak pakai santan tongsengnya. Ini santannya ini saya udah simpan di kulkas, kemarin saya udah beli. Jadi, kita masukkan ya santannya. Dari buku dia kali ya. Dari kulkasnya. Ini kita aduk terus, jangan sampai pecah santannya. Ini kita tinggal bumbuin aja. Oke. Sekarang kita kasih garam. Kita tinggal bumbuin ya, sesuai selera bunda-bunda sekalian ya. Kasih garam secukupnya. Tadi gula udah. Kasih, saya ada kaldu ini, kaldu jamut, kaldu andalan, sesuai selera. Ya. Oke. Kasih lada hitam. Kalau yang lada bubuk boleh, lada hitam boleh, sesuai selera aja ya. Lagi pengen pakai lada hitam. Mau masaknya ini kayak berlomba-lomba sama apinya ini. Oke. Kasih kecap manis, sesuai selera. Yang doyan manis, manis. Yang gak doyan manis, boleh dikit aja. Kurang garam sedikit, tadi aku udah cicik. Kasih garam sedikit. Kurang merah sedikit. Terakhir kasih yang tadi ini, tomat, daun bawang sama cabai ya. Wah, sayurannya berwarna ya. Cakep. Saya itu kalau masak itu enaknya suka, seleraannya itu berwarna-warna. Jadi makannya juga semangat. Masaknya sampai kecap dulu tadi, sudah saya tambahin garam tadi. Hmm. Hmm, enak. Oke, mateng. Hatikan. Oke, ini hasil kita. Tongseng ayam spesial. Ups. Oh, ini ketulang. Mantap, coy. Tungseng ayam spesial. Iya, ini dia hasilnya. Oke. Terima kasih.